Halo, nah ini juga masih aku ngikutin, maksudnya menuhi permintaan beberapa teman-teman tentang latihan fingering, ini udah bukan basic lagi jadi latihan fingering yang paling sering aku latih, fingering ya fingering itu kita fokusnya, fingering berarti kita fokusnya lebih ke motorik jari teorinya apapun itu terserah, mau pakai teori apapun untuk latih fingering terserah tapi, pola fingering yang aku sekarang mau share ke kalian teman-teman ku nah, ini pola yang paling aku senengin dan gak cuma aku seneng, tapi efeknya buat aku lumayan lumayan, efeknya selama ini lumayan, selama sekian tahun aku bermain bass, sangat bagus buat aku aku namanya sih, sebenernya aku gak tahu tepatnya apa namanya, tapi grup, aku bilang grup grup, grup of 4 atau grup 4, 4 nada, 1 kelompok 4, grup of 3, 3 nada, 1 grup, 1 gerakan grup of 3, 3, grup of 4, 4 nada ini yang paling sering aku latih, mau diatonic scale, diatonic scale itu misalkan 2 remi fasolasi itu diatonic mayor, kalau pentatonik mayor, itu kan cuma 5 nod jadi diatonic itu 7 nod, 1 oktav 7 nod, diulang-ulang kalau pentatonik tinggal 5 nod, 2 nod dari diatonic diambil 2, yang hilang dari diatonic mayor menjadi pentatonik mayor yang hilang dari do, re, mi, fa, sol, la, si, ini diatonic, yang hilang adalah, ada yang tahu? ini, aa, dan, yes, fa dan si, eh sorry, fa kok ini, fa, do, re, mi, fa, dan si, jadi tinggal do, re, mi, sol, la, si lagi, eh sorry, do lagi, re, mi, sol, dan seterusnya diatonic itu do, re, mi, fa, sol, la, si, satu bar pentatonik itu 4nya sama 7nya hilang, atau fa sama si hilang, jadi tinggal do, re, mi, sol, la, terserah, nah, diatonic skill dan pentatonik skill ini yang paling aku sering latih di group of 3, pola, pola group of 3, atau pola group of 4, atau pola grup 4, atau grup 3 grup 3 itu begini, aku latihannya ya, misalkan aku latihan di mayor, mayor skill, atau minor, terserah, teman-teman boleh polanya yang penting di sini, teorinya terserah, teman-teman, aku kasih contoh di major skill, mayor skill pola 3 itu maksudnya gini, satu ketuk, eh sorry, kita pakai notenya not super 16, satu ketuk, empat not dua, gapat, misalkan do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, la, si, terus dan seterusnya, jadi satu ketuk, empat not, itu kita pakai notenya 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 satu ketuk, dua notenya 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 Untuk empat note, jadi aku tiga sementara tiga, tu, wa, ga, tu, wa, ga, tu, wa, dan seterusnya. Jadi kayak bergeser. Aku dapat sesuatu dari latihan itu. Aku main ganjil, tapi relku genap. Satunya jadi bergerak, pindah-pindah. Satunya jadi geser. Contohnya gini. Nah, sekarang aku kasih contoh sedikit tentang group of three. Jadi kalau aku main di major scale. Ini C. Aku contohnya di C major scale, C mayor. Berarti do, re, mi, re, mi, fa, mi, fa, sol, tiga, tiga. Fa, sol, la, sol, la, si, terus la, si, do, dan seterusnya. Do, re, mi, re, mi, fa, mi, fa, sol, fa, sol, la, sol, la, si, la, si, do, si, do, re, dan seterusnya. Jadi tiga-tiga. Tapi relnya pakai note seper enam belas. Satu ketuk, empat note. Tapi aku mainnya tiga. Ini jadi satu. Ini satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga, dan seterusnya. Ya, supaya teman-teman nggak bingung. Aku mainin. Di metronom ke ini bunyi satunya beda. Ada penandanya. Aku group of three dulu ya. Group of three dulu. Tiga note, tiga note. Di contohnya di C major. Pakai note seper enam belas. Jadi itu, seperti itu. Tua, ga, tua, ga, tua, ga, tua, ga. Tua, ga, tua, tiga, tiga. Nah sekarang, group of four. Satu ketuk, empat. Ini pas sama seper enam belas. Do, re, mi, fa. Re, mi, fa, sol. Sol, la, si, do. Dan seterusnya. Jadi empat-empat ya. Aku contohin dengan tempu yang sama dengan group of three yang tadi. Sekarang group of four di C major scale. Pola ini bisa dilatih di terserah. Mayor, minor, apapun skill yang kepingin teman-teman latih pentatonik. Nah misalkan, ini kan kita masih di keluarga mayor skill. Habis kita main diatonic tadi. Group of three diatonic mayor. Group of fournya juga diatonic mayor. Gimana kalau sekarang group of three sama group of four ini kita mainkan di pentatonik mayor. Masih di C. Tadi C major scale diatonic. Sekarang C major scale pentatonik. Group of three. C pentatonik major scale dengan group of three. Kalau tadi pertama, C diatonic major scale. Nah sekarang, group of four. Pola group of four atau empat. Group empat. Kita pakai buat memainkan C pentatonik major scale. Satu ketuk. Empat note. Itu tadi pola group of three atau group of four. Grup di grup tiga atau grup empat latihan pola. Pola ini apa ya? Bukan tentang skill. Polanya yang paling sering aku latih selama ini. Di apa aja pola itu aku pakai. Aku main minor pakai pola itu. Aku main mayor pakai pola itu. Apapun itu. Mau teman-teman yang udah tahu teori tentang modes. Yonian, Dorian, sampai Logian mau dipakai. Mau mainkan skill itu pakai pola grup tiga atau grup empat. Terserah. Apapun yang skill yang teman-teman tahu. Pakai aja. Nggak apa-apa. Nah, latihannya aku seperti itu. Dengan tempu yang seperti itu ya. Kita memastikan dulu. Note-nya bunyi. Terus volume. Tiap note sama rata. Baru kita mengarah yang lain. Karena penggunaan dari latihan ini aku untuk kepake untuk rhythm. Aku kepake juga untuk apa namanya? Solo. Solo. Misalkan kita main di C. Dan seterusnya. Jadi, disitu tadi ada cuplikan sedikit. Aku main group of four. Misalkan group of men. Aku main di C. Di C major scale. Solonya di C major scale. Terima kasih telah menonton. Oke, penggunaan Group of 3 atau Group of 4 bisa untuk Rhythm atau bisa juga untuk Solo. Misalkan kita main Rhythm di G, G Mayor misalkan. Misalkan Group of 4 tadi atau Group of 3. Misalkan Group of 3. Apapun itu. Yang utama di sini adalah kapan kita menggunakan Group of 3, Group of 4, di skill apa, di tangan nada apapun. Di sini bukan tentang kita harus main misalkan Group of 4. Bukan seperti itu. Tapi kita harus, bukan untuk tempo-tempo tertentu. Tempo apa aja kita bisa pakai, apa namanya, Group of 4. Untuk Rhythm, untuk Solo. Group of 4 atau Group of 3. Jadi, 3 pola Group 3, Group 4 ini yang paling sering aku latih. Dan dampaknya buat aku, untuk Rhythm, untuk Solo, juga-tikanya selalu kepake. Untuk skill apapun. Aku udah menggunakan skill yang aku kuasain. Aku udah banyak sekali menggunakan 3 pola ini. Jadi, mudah-mudahan ini membantu teman-teman. Dan ini emang untuk teman-teman yang basic. Materi kali ini sebenarnya bukan basic. Jadi lebih sedikit diatas basic. Jadi nanti selanjutnya, pola-pola yang agak sedikit aneh, nanti aku bahas di video selanjutnya. Sementara ini dulu. Selamat belajar. See you on stage. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!